Intro Ngapain beli moist gel yang lagi viral dan mahal itu? Lihat ini deh, ditebalikin aja gak jatuh moistnya. Tekstur gel transparan ringan dan lembut. Cocok untuk kulit berminyak dan acne prone. Kulit berjerawat plus kering banget, juga cocok. Setelah 7 hari pemakaian, Skin barrier membaik kulit terhidrasi dan lebih halus. Terharu banget sama ngomads ini. Ini harganya ya. Pori-pori kotor dan banyak komendo kayak gini. Pertolongan pertama pasti balik ke klemas ini. Maskernya dari Go, logo Real Maggot. Rutin pake ini gak nyangka hasilnya bagus banget. Wajahku makin membaik. Ini harganya ya. Selamat menikmati. Ini harganya ya. Cleansing Balm dari Buah Semangka Fresh Sepatula Teksturnya kayak Moisturizer Beda dari yang lain ini, unik banget. Pas kena kulit langsung meld. Ada kandungan vitamin C-nya. Besihin makeup gak perlu tenaga. Tenggal cuci muka udah berasa bersih banget dong. Celian, un-fresh. Ini harganya ya. Ini harganya ya. Siapa yang penasaran sama Moisturizer Viral satu ini? Teksturnya kayak yang mahal itu. Blur. 5% seramat centela dan melembangkan dan jaga skin barrier bisa dipakai setelah expo. Cek out sekarang. Ini harganya ya. Hayo siapa yang penasaran sama sunscreen rasa Moisturizer ini? Ternyata teksturnya beneran ringan gak lengket dan gak buhe tekes. Ada lima kali serang mayat aman. Pas pertama pakai aku kira ini Moisturizer, karena saringan itu wajah jadi lembab glowing dan sehat banget. Wajib cobain deh gak bakal nyesel. Ini harganya ya. Serum yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah kulit berjerawat dengan kandungan centela asetica dan 2% sali celik acit yang dapat menenangkan dan meredakan jerawat ataupun kemerahan. Tekstur ringan dan mudah menyerat memberikan kelembaban yang cukup untuk merawat kulit berjerawat. Hero Emerdence Centela Asetica 2% sali celik acit Niacinamide Ini harganya ya. Sunscreen rasa Moisturizer? Cek. Aku lagi obses banget sama sunscreen ini, karena rasanya bener-bener kayak cuma pakai Moisturizer. Finishnya juga bikin kulit kalian jadi glowing. Ini aku kasih lihat pemakaian dan sebelum pemakaian. Beda banget kan? Ini tuh sunscreen dari Glide to Glow, SPFnya juga 50, lumayan besar, tapi gak berat sama sekali di muka. Udah, rasanya bener-bener kayak pakai Moisturizer aja gitu. Yang mau juga linknya aku taro keranjang kuning, jangan lupa di check out. Ini harganya ya. Glide to Glow Pomegranate 10% Niacinamide Power Brigade Serum. Serum pencerah dengan tekstur yang ringan dan mudah menyerap yang aman digunakan sehari-hari. Dengan kandungan 10% Niacinamide, Pomegranate, dan Alfa Arbutin. Membuat warna kulit lebih merata. Ini harganya ya. Dan abis itu gue sambil skincare-an ya guys. Terus abis itu gue kan di-endorse nih sama temen gue di Instagram. Di-endorse bunga mawar. Tapi bunga mawar asli ya kan? Terus abis itu disitu kayak gue mikir, oh bagus nih. Karena kan gue suka banget sama bunga, jadi gue bisa nambah koleksi di kamar. Nah setelah itu gue beli juga bunga, tapi satu tangkai bunga doang. Dan juga ada pemberian dari seseorang, satu tangkai bunga gue taro. Nah setelah itu beberapa hari itu gak diganggu sama sekali, gak ada apa-apa sama sekali. Kayak yaudah biasa aja. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, mulai ada mistis-mistis yang tidak terduga nih di kamar gue. Jadi pas gue taro si bunga itu setelah layu, mulai ada mistis-mistis. Yang pertama itu, ada yang ketok-ketok pintu kamar gue. Kata gue ini siapa ya? Itu jam 9 malam. Dikirain gue tuh temen gue kan, atau mungkin orang kosan yang iseng. Tapi gak mungkin banget orang kosan yang iseng. Karena gue tau banget orang-orang kosan tuh pada sopan-sopan dan juga pada ramah-ramah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga ada yang ketok-ketok jam setengah 2 malam. Dikirain gue temen gue, karena temen gue tuh kan bawa kunci gerbang kan. Jadi di Kirente emang dia udah pulang gitu loh. Karena dia mau nginap di kosan gue. Ternyata bukan juga. Itu yang kedua kalinya. Gue disitu langsung mikir ini apa gara-gara bunga mawar yang dibilang sama anak-anak TikTok gitu kan. Sama followers-follower gue. Nah udah tuh, gue udah menghiraukan itu. Kayak yaudah biasa aja. Dan yang ketiga, ini lebih parahnya tuh. Yang ketiga, pintu lemari gue tuh kebuka sendiri. Pintu lemari kebuka sendiri dan si bunganya tuh jatoh. Bener-bener bunganya tuh yang jatohnya tuh yang satu tangkai doang. Dua-duanya jatoh. Kata gue ini ada apaan ya di gara-gara si bunga ini. Terus abis itu, gue mimpi. Gue mimpi buruk banget 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 banget. Di sekeliling gue tuh bunga semua. Tapi bunga layu semua. Dan juga ada mbak kun guys. Serem banget. Terus abis itu gue ditindihin. Lagi tidur gue ditindihin padahal gue udah baca Al-Fatihah. Udah baca pokoknya. Udah baca semua surat-surat pendek. Dan baca doa tidur juga. Tapi tetep diganggu. Gue disitu langsung kayak mikir ini kayaknya bunga harus buang-buang. Ini pelajaran juga sih buat kalian. Karena gue tuh gak ngedengerin apa kata kalian. Mohon maaf banget sumpah. Ini pelajaran buat kalian yang suka naruh bunga di kamar. Ngelayu. Karena emang bener-bener ngeganggunya tuh parah banget. Dan emang gue tuh disitu langsung percaya gitu loh. Dan di mimpi gue tuh masalahnya ada bunga mawar co. Kayak bunga semuanya tuh penuh dengan bunga layu. Jadi gue langsung kayak sesek nafas. Sesek nafas banget. Oh ya guys. Aku lagi pake serum dari Glad to Glow ya. Udah sih. Bikin aja ceritanya ya guys ya. Karena gue gak tau. Gue bener-bener kayak kapok banget. Naruh bunga di kamar. Jadi buat kalian yang selalu naruh bunga di kamar. Hati-hati ya. Ini harganya ya.